Tips Lindung Isi Kecil Saat Terjadi Gempah Pertama, jika terperangkap di dalam rumah. Mulailah dengan memeluk anak dengan hati-hati dan erat-erat di dada. Bersembunyi di tempat yang aman sampai guncangan berhenti. Tempat yang aman untuk bersembunyi adalah di bawah meja yang kuat. Saat getaran sudah berhenti, lalu keluarlah ruangan karena gempa susulan mungkin akan terjadi. Kedua, jika berada di luar ruangan bersama si kecil. Jika sudah berada di luar ruangan saat gempa bumi terjadi, naikkan tangan dan lutut sehingga tidak kehilangan keseimbangan. Lalu, pegang anak dan merangkak ke tempat yang jauh dari segala sesuatu yang bisa jatuh. Ketiga, jika berada di tempat ramai bersama si kecil. Berada di tempat yang ramai selalu ada resiko cedera akibat kepanikan orang sekitar. Cobalah untuk menghindari kerumunan orang banyak, carilah tempat yang aman sesuai dengan kriteria yang disebutkan di atas. Tinggallah di tempat tersebut bersama si kecil sampai guncangan berhenti. Keempat, jika berada di dalam mobil bersama si kecil. Jika berada di dalam mobil saat gempa bumi terjadi, cobalah berhenti sesegera mungkin. Tetap di dalam kendaraan sampai guncangan berhenti. Jadi, cobalah untuk tetap tenang sehingga bisa menenangkan si kecil. Terima kasih.